PENAMPILAN MURONG KING CENG TELAH MELINDUNGI PHOENIX Pada saat yang sama, wajah utusan pertama menjadi gelap di kereta hitam. Dia menatap Murong King Ceng dan berkata dengan gigi terkatuk, Aku ingat kamu. Kamu bersama Lin Woody. Sialan, ke wanita yang tak terkalahkan. Aku akan membuat Lin Woody berlutut di kakiku jika aku menangkapmu. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Pagoda tertinggi jatuh tanpa ampun dan bertempur dengan Murong King Ceng. Murong King Ceng menggunakan Pagoda Desolate. Pada saat yang sama, dia berkata, Berikan aku kekuatan. Di bawah, Phoenix memberikan kekuatan. Pagoda Desolate bersinar terang dan menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, terdengar suara dengusan dingin dari kehampaan. Kau ingin aku berlutut. Apa kau sanggup melakukannya? Mendengar hal ini, pupil mata utusan pertama mengerut. Dia menoleh tiba-tiba, siapa itu? Ketika dia melihat sesosok muncul di belakangnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Itu kamu, Lin Woody. Anda di sini juga. Dia menggertakkan giginya. Lin Xuan mendengus dingin. Kau tidak menduganya, kan? Kalah. Berlututlah di tanah dengan patuh dan tunduk padaku. Sialan, utusan pertama meraung. Aku bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Kau melihatnya. Batu hitam ini adalah kekuatan dari supremasi abadi. Apa gunanya melawan aku? Ia meraung dan mendesak kereta hitam itu untuk maju terus. Kereta hitam juga merupakan senjata yang sangat menakutkan. Ia menyerang maju dengan dahsyat dan menghancurkan sembilan langit. Sebuah pusaran hitam muncul di depan Lin Xuan, menelan langit dan bumi. Itu menghalangi kereta hitam itu. Sialan, dua senjata tingkat ekstrim. Tetapi Lin Woody, Anda hanya memiliki setengah senjata ekstrim. Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Mata utusan pertama itu dipenuhi dengan niat membunuh. Aku pernah kalah darimu sebelumnya, tetapi kali ini, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Dia meraung dengan marah dan hendak menyerang. Lin Xuan tersenyum. Benarkah begitu? Siapa yang bilang kalau kami cuma berdua? Ruyu, keluarlah. Yan Ruyu juga berjalan keluar dari kekosongan lainnya. Di belakangnya, bunga trate hijau tengah mekar. Saat bergoyang, ia menghancurkan sembilan langit. Wajah utusan pertama berubah lebih buruk lagi. Dia juga mengenal wanita ini. Mereka semua adalah ahli dalam pertempuran transformasi naga, dan pihak lainnya benar-benar membawa senjata ekstrim. Menghadapi tiga senjata kelas ekstrim yang melawannya, dia begitu ketakutan hingga buru-buru memanggil kembali pagoda tertinggi. Haha, bagaimana? Apakah kamu takut setengah mati? Di belakang mereka, orang-orang dari Persatuan Ilahi juga tiba. Katak itu melompat keluar dan berkata, anak-anak nakal, kalian ingin melawan Persatuan Ilahi. Kalian jauh dari itu. Naga merah juga mencibir. Berkultifasilah selama 10 ribu tahun lagi. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mengalahkan Yuh Truli. Kodok dan ular terkutuk, pergilah ke neraka. Katak itu marah sekali. Dia melompat keluar dan aku muntah di sekujur wajahmu. Ludahnya beterbangan dan terbang menuju utusan pertama. Pertama kali dia menghindar, ekspresinya menjadi lebih dingin. Semut, aku akan membuat kalian membayar harganya. Dia meraung dengan gila. Lin Suan mendengus dingin dan menyerang. Tiga senjata tingkat ekstrim itu memancarkan cahaya cemerlang saat melepaskan serangan yang mengerikan. Kereta perang dan pagoda tertinggi berguncang tanpa henti. Utusan pertama terkejut. Wajahnya pucat dan dia tampak ketakutan. Brengsek. Tidak mungkin, bagaimana kamu keluar? Sialan, apa yang dilakukan orang-orang dari Baren Hill itu? Mengapa mereka membiarkan orang-orang ini keluar? Dia menjadi gila. Karena dia telah menerima informasi akurat bahwa Lin Suan dan yang lainnya telah pergi ke Pulau Tulang Putih. Pulau Whitebone telah lama ditutup oleh orang-orang dari Baren Hill. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Terutama susunan itu. Bahkan serangan senjata kelas ekstrim pun hanya bisa diangkut. Mereka tidak akan pernah kembali. Itulah sebabnya utusan pertama memiliki kesempatan untuk membunuh begitu banyak orang. Tetapi sekarang, Lin Woody dan yang lainnya telah muncul dan membawa tiga senjata tingkat ekstrim. Ini benar-benar di luar dugaannya. Untuk sesaat, wajahnya tampak gelap dan menakutkan. Dia ingin bertanya kepada Putri Abadi apa yang sedang terjadi. Lin Suan mendengus dingin. Tidak perlu bertanya. Aku akan memberitahumu. Aku keluar dari susunan kehampaan. Mustahil. Utusan pertama menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia pernah mendengar betapa mengerikannya susunan kehampaan itu. Dia tidak akan pernah bisa keluar. Bahkan dengan senjata kaisar. Nak, jangan coba-coba berbohong padaku. Kau pasti menggunakan klon untuk menyembunyikan tubuh aslimu. Huh, pengecut. Utusan pertama merasa bahwa dia benar. Lin Suan mencibir dingin. Apa? Kau akan menantangku satu lawan satu. Benar. Utusan pertama berdiri dan berkata. Apa gunanya melawanku dengan tiga senjata kelas ekstrim? Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Beranikah kau menantangku untuk bertarung satu lawan satu? Kamu pikir kamu siapa? Katak itu mencibir dengan dingin. Naga merah juga berkata. Aku menyarankanmu untuk berlutut di tanah dan bersujud. Anda bukan lawan Lin Woody. Yan Ruyudan yang lainnya juga menggelengkan kepala dan mencibir. Apakah kamu masih punya hak untuk melakukan itu? Orang-orang dari Divine Union juga memiliki ekspresi aneh. Beraninya anak ini menantang bos Lin mereka untuk bertarung satu lawan satu. Apakah air masuk ke otaknya? Lin Suan juga terkekeh. Ia melihat ke depan dan berkata. Kau benar-benar pemberani. Tapi tahukah anda apa yang mereka katakan? Kamu sama sekali bukan lawanku. Oleh karena itu, berlutut dan bersujud adalah pilihan terbaik bagimu. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Apa yang kalian? Gerombolan semut, tahu. Utusan pertama melangkah maju. Energi yang tak terpadamkan di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Aku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Lin Woody, aku mungkin telah kalah darimu. Tetapi kali ini, aku tidak akan kalah lagi. Datanglah ke sini dan lawan aku. Utusan pertama itu penuh dengan kebanggaan. Setelah kembali, dia memang dihukum. Namun, dia malah berlatih lebih giat lagi. Kekuatannya menjadi lebih kuat daripada saat dia berada di ujian transformasi naga. Kali ini dia ditempatkan di posisi penting dan keluar untuk menyapu semua orang. Jadi bagaimana jika dia bertemu Lin Woody? Dia yakin bisa mengalahkannya. Bodoh sekali. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Namun, karena kamu sudah bicara, aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo, aku akan menggunakan satu tangan. Nak, kau akan menyesali ini. Kau akan membayar harga atas kesombonganmu. Utusan pertama keluar. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya yang paling mengerikan untuk membunuh lawannya. Dia keluar dari kereta perang. Energi yang tak terpadamkan di tubuhnya memadat dan membentuk tombak hitam. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga hitam yang membuat dunia kehilangan cahayanya. Yan Ruyudan yang lainnya terkejut. Mereka harus mengakui bahwa kekuatan utusan pertama jauh lebih kuat daripada saat ujian transformasi naga. Namun, mereka menggelengkan kepala. Lin Xuan menjadi semakin menakutkan. Lin Xuan seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan saat ujian transformasi naga. Utusan pertama akan segera menyesali ini. Menghadapi serangan yang tak tertandingi itu, Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dentang. Serangan itu mendarat di tubuhnya. Hebat. Aku pukul dia. Pergi sana. Bocah nakal. Utusan pertama tersenyum sinis. 5532. Serangan yang tak tertandingi. Langit dan bumi berguncang saat utusan pertama tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia telah melihat kemenangan. Namun, saat dia melihat siluet yang muncul dari celah-celah langit, dia benar-benar terpana. Tidak mati. Lawannya sebenarnya tidak terluka. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin. Serangannya sangat mengerikan. Terlebih lagi, kekuatannya berbeda dari sebelumnya. Bagaimana lawannya bisa menangkisnya? Inikah kekuatannya saat ini? Serangan habis-habisan. Lin Suan tertawa. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali kamu tahu tentang dunia luar. Mungkinkah kamu tidak mengerti kekuatanku sekarang? Utusan pertama mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkata, Apa kekuatanmu? Bukankah kamu juara ujian transformasi naga? Hahaha. Dasar bodoh. Para anggota persatuan ilahi di belakangnya tertawa ketika mendengar ini. Katak itu mendengus dingin. Sampah, kamu benar-benar bodoh. Tidakkah kamu tahu bahwa Lin Suan sudah menjadi juara triple crown? Apa, juara triple crown? Utusan pertama terkejut dan tertegun. Naga merah mencibir. Bukan hanya itu, Lin Suan baru saja mengalahkan juara triple crown. Menurut Anda, bagaimana perbandingannya dengan sang juara triple crown? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jangan mencoba berbohong padaku. Kau pikir kau bisa membuatku takut dengan kebohonganmu? Utusan pertama meraung dengan gila. Kekuatannya meningkat, tetapi dia masih belum menjadi juara triple crown. Faktanya, dia masih jauh dari juara triple crown. Lagi pula, seperti apakah eksistensi sang juara triple crown? Sudah berapa hari, Lin Woody telah menjadi juara triple crown. Lucu sekali, saya tidak percaya. Dia meraung marah dan menyerang lagi. Cahaya yang cemerlang membuat dunia kehilangan kilaunya. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Dasar bodoh, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Sambil berbicara dia melancarkan pukulan. Dengan bunyi, bang, tombak itu terlempar dan utusan pertama mundur. Tangannya terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Kekuatan macam apa ini? Itu membuatnya merasa putus asa. Apakah dia merasakannya? Inilah kekuatan sang juara triple crown. Tubuh Lin Suan bergoyang. Dia melemparkan telapak tangan Dewa Iblis dan menghancurkan utusan pertama menjadi berkeping-keping. Utusan pertama ketakutan hingga menangis. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Tidak. Sebelumnya, dia masih penuh percaya diri untuk menantang pihak lain. Dia hanya mencari kematian. Oleh karena itu, dia segera berbalik dan melarikan diri. Kekuatan yang tidak dapat dihancurkan memulihkan tubuhnya, dan pada saat yang sama, ia melarikan diri menuju kereta perang pertama. Dia ingin meminjam kekuatan penguasa manusia. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Dengan tebasan pedangnya, dia membelah langit dan bumi, menghentikan lawannya. Mencoba melarikan diri, bukankah dia mengatakan ingin bertarung satu lawan satu? Mengapa dia perlu meminjam kekuatan Zizun sekarang? Aku tidak akan memberimu kesempatan. Sialan kau, Lin Woody, minggirlah dari jalanku. Utusan pertama mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menyerang maju. Akan tetapi, ketika mengenai tubuh Lin Suan, tidak meninggalkan goresan sedikitpun. Ini adalah penindasan yang mutlak. Utusan pertama meraung marah saat dia cepat-cepat mundur. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Dia melepaskan diagram Tai Chi, yang menyelimuti pihak lain. Pedang Ki Yin yang menembus lawannya. Kemudian, Lin Suan berkata, tidak ada tantangan sama sekali. Ruzilong, kodok, datanglah padaku. Beri dia pelajaran yang bagus. Apakah itu oke? Katak itu masih khawatir. Walau dia bersorak di luar, dia tetaplah utusan pertama, juara ganda yang menakutkan. Namun, Lin Suan mencibir. Jangan khawatir, aku akan menyegelnya sekarang. Dia tidak berbeda dengan seekor semut. Dia melambaikan tangannya dan beberapa garis ki pedang memasuki tubuh pihak lain, menyebabkan dia menjadi sangat menderita. Saudara-saudara, ikutlah aku. Melihat hal itu, katak itu pun langsung melompat keluar. Sang naga merah dan anggota persatuan ilahi lainnya juga bergegas keluar. Mereka mulai memukuli utusan pertama. Utusan pertama sangat menderita. Orang-orang ini tidak membunuhnya. Sebaliknya, mereka memukulinya. Terlebih lagi, dia memiliki aura yang tidak bisa dihancurkan. Ketika kekuatannya hancur, dia dapat pulih dengan cepat. Perasaan melayang antara hidup dan mati ini sungguh tak tertahankan. Di bawah, para anggota Ras Phoenix tercengang saat melihat ini. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Lin Gongsi, kami juga ingin ikut bertempur. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Ayo, serang sebisa mungkin. Jangan menahan diri. Iya. Para anggota Ras Phoenix terbang ke langit dan bergabung dalam pertempuran. Sebelumnya, utusan pertama sangat arogan dan mengancam akan menghancurkan Ras Phoenix. Sekarang ada kesempatan, mereka tentu tidak akan menahan diri. Banyak sekali tokoh yang memukuli utusan pertama. Di antara langit dan bumi, jeritan dapat terdengar ketika darah mewarnai sembilan langit menjadi merah. Pemandangan di sini segera menarik perhatian klan dan sekte lainnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Iya Tuhan, itu adalah utusan pertama gunung abadi, kan? Keberadaan agung yang legendaris sekarang berada dalam keadaan yang menyedihkan. Sepertinya mereka tidak bisa menyinggung Lin Woody. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Di sisi ini, mereka terus memukul. Di sisi lain, di atas Laut Iblis, ekspresi Huang King juga menjadi sangat buruk. Karena Ras Kaisar sudah mulai bergerak. Awalnya, setelah Lin Suan pergi, orang-orang Ras Kaisar masih khawatir. Namun, setelah menunggu cukup lama, Ras Phoenix mendapati bahwa tak seorang pun di pihak mereka yang tewas. Mereka menghela nafas lega. Tampaknya Lin Suan telah memblokir serangan gunung abadi. Kalau begitu, mereka tidak akan sopan. Semuanya, hancurkan kekosongan itu. Meskipun mereka akan diteleportasi, Lin Suan telah memberi mereka waktu. Oleh karena itu, Phoenix Rache memimpin. Senjata ekstrim itu menjelma menjadi burung Phoenix kuno yang menyapu langit dan bumi, membawa mereka menerobos kehampaan dan pergi. Sialan, formasi kehampaan itu berubah menjadi retakan besar dan memindahkan mereka. Namun, itu tidak dapat membunuh mereka. Selanjutnya, Ras Gu, Ras Kilin, Ras Ye, dan yang lainnya semuanya bergerak. Klan leluhur tidak memiliki senjata ekstrim, tetapi mereka adalah pengikut Ras Kaisar. Mereka dapat menggunakan kekuatan Ras Kaisar untuk pergi. Untuk sementara waktu, jumlah orang di seluruh pulau semakin sedikit. Pada akhirnya, hanya Huang King dan putri abadi yang tersisa. Wajah mereka sehitam dasar panci. Berengsek. Huang King meraung. Kali ini, dia gagal. Setelah kembali, dia pasti akan dihukum. Namun, dia tidak dapat mempercayainya. Sebelum datang, dia sudah memperhitungkan semuanya. Itu benar-benar tidak akan gagal. Namun, Lin Suan telah mengalahkannya dari awal hingga akhir. Niat membunuhnya terhadap Lin Suan sedalam alam semesta. Sialan, ayo pergi. Formasi hampa itu tidak berguna. Huang King dan putri abadi melesat ke angkasa. Mereka juga membunuh jalan keluar, memanfaatkan fakta bahwa Ras Kaisar belum kembali. Mereka bahkan mungkin dapat menghancurkan satu atau dua di antaranya. Wajah putri abadi berubah dingin. Dia berkata untuk memeriksa utusan pertama terlebih dahulu. Sialan, orang ini punya kekuatan seperti makhluk tertinggi. Mungkinkah dia tidak bisa melawan? Dia tidak dapat mempercayainya. Itu adalah makhluk tertinggi. Karena itu, dia bergegas menuju Ras Phoenix. Ketika dia tiba dan melihat pemandangan itu, dia pun tercengang. Ini karena mereka melihat banyak sekali orang dari Divine Union dan Phoenix Rache memukuli suatu sosok. Sosok itu hancur berkeping-keping ribuan kali, tetapi dia masih hidup. Namun, penampilannya yang menyedihkan membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Itu utusan pertama, sang putri abadi tercengang. Si idiot ini, kenapa dia tidak menggunakan kekuatan makhluk tertinggi? Huang King juga gila. Apakah orang ini yang menghancurkan rencana mereka? Dia tidak sabar untuk menendang utusan pertama sampai mati. 5.533. Cepat, selamatkan aku. Utusan pertama putus asa. Perasaan dipukuli benar-benar membuatnya ingin mati. Ketika dia melihat putri abadi dan Huang King, dia buru-buru meminta bantuan. Yang lainnya juga melihat mereka dan segera mundur. Mereka melambaikan tangan dan anggota Divine Union dan Phoenix Clan segera mundur. Mereka semua bersembunyi di balik senjata-senjata ekstrim. Nak, terserah kamu. Katak berteriak. Lin Suan juga berbalik. Dia tersenyum dan berkata, kalian ada di sini. Tampaknya keluarga-keluarga besar telah pergi. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya kalah? Huang King gemetar karena marah. Nak, jangan terlalu sombong. Suatu hari, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Hahaha, Lin Suan tertawa. Suatu hari, mengapa aku tidak mengirimmu ke neraka sekarang? Lin Suan berjalan maju. Kemudian dia memisahkan utusan pertama dengan energi pedang. Sang Putri Abadi berteriak dengan marah. Beraninya kau. Dia ingin datang dan membantu, tetapi terate hijau mekar di langit dan menara desolate menekannya. Sang Putri Abadi tidak dapat menahannya. Huang King yang berada di sampingnya pun ikut mengeluarkan Mortal Degree untuk melawan. Namun, Lin Suan memiliki cukup banyak senjata ekstrim. Huang King dan yang lainnya juga dipaksa mundur. Mereka hanya bisa menyaksikan utusan pertama terpecah belah. Kemudian, Lin Suan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar untuk menghancurkan kekuatan tak terhancurkan milik utusan pertama. Pada akhirnya, utusan pertama menghilang. Dia tidak dapat mempercayainya sampai dia meninggal. Ia tidak percaya bahwa ia telah dikalahkan begitu menyedihkan setelah kekuatannya meningkat. Dia sebenarnya sudah mati. Huang King mengerutkan kening. Ekspresi putri abadi juga sangat dingin. Kau membunuhnya. Kau mati. Gunung abadi kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sambil berbicara dia mendatangi kereta perang. Dia ingin mengendalikan kekuatan manusia tertinggi. Lin Suan mencibir. Kekuatan dua manusia tertinggi. Kita punya tiga senjata ekstrim. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Lagipula, tidak akan lama lagi sebelum klan kaisar besar itu kembali. Pada saat itulah kekuatan senjata ekstrim itu akan keluar. Sekalipun kau punya senjata terhebat, aku takut jiwamu akan hancur. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Huang King menggertakkan giginya. Pihak lain benar. Tunggu saja, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Huang King pergi. Sang putri abadi juga menggertakkan giginya, menunggu murka gunung abadi. Mereka berdua pergi. Orang-orang klan Phoenix menghela nafas lega. Mereka akhirnya pergi. Para anggota Divine Union juga santai dan tersenyum. Ini hebat. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan seorang Supreme Bank? Bukankah mereka masih dikalahkan oleh mereka? Setelah masalah ini menyebar, seluruh bintang kaisar terkubur terkejut. Lin Woody sekali lagi menciptakan keajaiban. Dia adalah penguasa alam manusia. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, dia bahkan dapat bertarung melawan seorang kaisar agung. Siapakah yang mampu menandingi kekuatan seperti itu? Bahkan klan kaisar besar pun harus menundukkan kepala mereka. Benar saja, ketika mereka mendengar apa yang terjadi di Pulau Bones, mereka semua menjadi gila. Klan kaisar besar itu putus asa. Namun, Lin Xuan berhasil keluar dari kesulitan ini. Pihak lain malah menyerang. Dia telah menyelamatkan klan kaisar agung. Mereka bahkan mengalahkan tanah terlarang. Sungguh tak terbayangkan. Seseorang berseru. Lin Woody benar-benar seorang jenius yang langka. Dia pasti akan menjadi kaisar agung. Beberapa orang menggelengkan kepala. Tidak, mereka tidak mengerti kekuatan penguasa alam manusia. Saat itu, mereka adalah eksistensi yang telah memulai perang gelap. Bahkan kaisar besar pun menderita kerugian di tangan mereka. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya mereka saat marah. Apakah Lin Woody memprovokasi keberadaan seperti itu? Setelah ini, nasibnya akan sangat menyedihkan. Segala macam diskusi bisa didengar. Lin Suan dan yang lainnya juga kembali. Selama periode ini, Naga Merah telah mendirikan barisan di dekat berbagai klan kaisar besar untuk diselidiki. Begitu orang-orang di tanah terlarang kematian muncul, mereka akan segera mengambil tindakan. Namun, selama periode ini, Huang Ling dan Gunung Abadi tampaknya tidak menyerang. Jelaslah mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Di sisi lain, klan kaisar besar kembali satu demi satu. Mereka telah menerobos kehampaan dan kembali dari alam semesta. Setelah kembali, mereka kembali ke klan mereka. Ketika mereka melihat klan mereka aman dan tenteram, mereka menghela nafas lega. Marilah kita pergi ke Divine Union dan berterima kasih kepada Lin Gong Xi. Kali ini, mereka harus berterima kasih kepada Lin Suan. Kalau tidak, mereka harus menyerahkan setengah dari sumber daya klan mereka. Sejak saat itu, mereka harus menundukkan kepala mereka ke tanah terlarang dan tidak pernah mengangkat kepala mereka lagi. Ini bukan saja kerugian bagi klan mereka, tetapi juga aib bagi leluhur mereka. Oleh karena itu, Lin Suan telah menjaga kejayaan dan wajah klan kaisar besar mereka. Mereka tentu saja harus berterima kasih padanya. Hari ini merupakan hari yang tak tertandingi di bintang kaisar terkubur. Sebab, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Klan kaisar agung, klan purbakala jauh, sekte-sekte besar yang tak tertandingi. Para penguasa ini adalah eksistensi tertinggi di alam semesta. Kini mereka semua telah berkumpul bersama dan datang ke persatuan ilahi dengan penuh rasa hormat. Kepala keluarga Ye, Ye Wu Dao, datang secara pribadi dengan seperlima kekuatan keluarga. Keluarga Ye berterima kasih kepada Lin Gong Xi karena telah menyelamatkan hidup mereka. Kepala keluarga Ye membungkuk dalam-dalam dan mempersembahkan seperlima kekuatan keluarga. Pada saat ini, kerumunan menjadi gempar. Klan Phoenix berterima kasih kepada Lin Gong Xi karena telah menyelamatkan hidup mereka. Klan Ki Lin berterima kasih kepada Lin Gong Xi karena telah menyelamatkan hidup mereka. Kelang Ku berterima kasih kepada Lin Gong Xi karena telah menyelamatkan hidup mereka. Klan Gagak Emas berterima kasih kepada Lin Gong Xi karena telah menyelamatkan hidup mereka. Sekte Pedang Langit berterima kasih kepada Lin Gong Xi karena telah menyelamatkan hidup mereka. Suara-suara terdengar satu demi satu, bergema di seluruh sembilan langit. Pada saat ini, alam semesta berguncang. Semua klan kaisar agung membungkuk dan berterima kasih kepada seorang pemuda. Ini mungkin sesuatu yang belum pernah terjadi sejak penciptaan alam semesta. Bahkan para kaisar besar di masa lalu hanya berada di level ini. Lin Suan belum menjadi kaisar agung. Dia bahkan belum menjadi kaisar semu. Namun, dia berhasil melakukan ini. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan semua orang. Pada saat ini, bintang kaisar terkubur sedang gempar. Persatuan ilahi sedang gempar. Mereka sungguh terlalu bersemangat. Terutama ketika mereka mendengar bahwa begitu banyak klan kaisar besar telah mengirimkan sumber daya dan kekuatan mereka kepada Luo Yunyang. Hal ini membuat mereka menjadi gila. Kekuatan semacam ini mungkin telah melampaui kekuatan total seluruh klan kaisar besar. Sekarang, mereka akan memberikannya kepada Lin Suan. Pada saat ini, bahkan mata berbagai alam pun berubah menjadi merah. Namun, mereka tidak berani bergerak. Siapa yang berani memprovokasi energi ilahi sekarang? Lin Suan menyimpan semua sumber daya ini. Dia mengambil sebagian dan meninggalkannya di Divine Union. Bagaimanapun, Divine Union juga perlu berkembang. Orang-orang ini juga perlu bercocok tanam. Adapun sisanya, Lin Suan mengirim mereka semua ke dunia pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dan, guntur dan kilat membentuk badai energi di dunia pedang. Seluruh dunia tampak berguncang. Di lembah empat roh, empat binatang spiritual agung merasakan energi ini dan bersujud di tanah. Ya Tuhan, energi macam apa ini? Apa yang dilakukan anak itu di luar? Dia tidak mungkin merampok klan kaisar, kan? Terlalu banyak energi. Mereka begitu gembira hingga gemetar. Ramuan-ramuan spiritual di lembah empat roh juga bergetar hebat. Mereka tumbuh dengan cepat. Pohon kuno pencapai surga itu awalnya layu dan layu. Namun, di bawah kekuatan ini, ia malah mulai menumbuhkan daun hijau. Mata air suci kehidupan mendidih tak henti-hentinya. Segalanya telah berubah. 5.534 Di dalam dunia pedang, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Bahkan jiwa sisa naga api neraka pun merasa khawatir. Dia terbangun dari tidurnya dan terbang ke langit. Sial, Tuhan, kekuatan macam apa ini? Apakah anak ini gila? Pada saat yang sama, Dalong juga berkata, mengirimkan kekuatan ini ke kedalaman dunia pedang, sehingga mampu membelah langit dan bumi. Lin Suan mengangguk, sambil mengendalikan kekuatan ini, dia terbang ke kedalaman dunia pedang. Dunia pedang sangat besar, tetapi Lin Suan hanya terbuka sedikit. Sebagian besar tempatnya tandus dan tandus. Tidak seorang pun berani masuk. Itu adalah kekuatan yang telah layu, dan sekarang setelah ada kekuatan baru, mungkin saja kekuatan itu dapat mengubah tempat itu. Kekuatan ini melonjak ke sekelilingnya. Jiwa sisa naga api neraka juga terbang kembali, ia tiba di dekat lembah empat roh. Ya Tuhan, ini luar biasa, aku penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia pun menantikannya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, dia tidak masuk sekarang. Dia harus menunggu, menunggu kekuatan ini untuk mengubah dunia pedang. Dengan kekuatan, yang dibutuhkan dunia pedang adalah waktu. Lin Suan mundur. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mulai berkultivasi dan memulihkan diri, lalu bersiap menuju Laut Iblis lagi. Sebelumnya, Lin Suan telah membunuh Yang Mulia Raja Iblis Laut di Laut Iblis. Dia tidak peduli dengan semut seperti itu, tetapi pihak lain telah memukulnya dengan pecahan pada akhirnya. Pecahan itu sebenarnya telah membelah telapak tangan Kilintua. Yang lebih penting, Lin Suan merasakan darah Kaisar Iblis pada pecahan itu. Jelas sekali, hal ini ada hubungannya dengan Kaisar Iblis. Kemungkinan besar itu adalah senjata Kaisar Iblis. Oleh karena itu, Lin Suan harus pergi dan menyelidikinya sekarang. Seluruh Laut Iblis tampaknya berhubungan dengan Kaisar Iblis, dan Lin Suan mengolah warisan Kaisar Iblis, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya. Persatuan Ilahi sangat meriah. Akhir-akhir ini, banyak keluarga dan sekte datang untuk memberikan penghormatan. Bahkan ada orang-orang dari dunia lain di alam semesta yang datang karena ketenaran itu. Mereka semua datang untuk memberikan penghormatan. Dapat dikatakan bahwa Persatuan Ilahi saat ini merupakan eksistensi yang tak tertandingi di seluruh alam semesta. Mengenai pengembangan Persatuan Ilahi, Lin Suan menyerahkannya pada Baisusu dan yang lainnya, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia juga meninggalkan cukup banyak sumber daya. Seperti yang diharapkan, Baisusu dan yang lainnya juga tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang stabil. Bahkan Murong King Cheng dan Yan Ruyu telah meningkat pesat. Keduanya adalah juara ganda, akan sangat sulit bagi mereka untuk berkembang lebih jauh. Namun, berkat kekuatan sebelumnya, kondisi mereka berdua membaik dengan cepat. Kali ini kedua peri cantik itu pun menyeringai. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan ingin pergi ke Laut Iblis, mereka berdua ingin pergi. Lin berkata sambil tersenyum. Kalian berdua masih dalam proses meningkatkan kekuatan, jadi tinggallah di sini dan berkultivasi dalam pengasingan untuk saat ini. Lagi pula, aku tidak keberatan melakukan perjalanan ke Laut Iblis. Lin Suan mengambil guci pemakan surga itu. Keduanya sama sekali tidak khawatir. Hanya sedikit orang yang bisa melukai Lin Suan saat ini. Namun, Murong King Cheng tetap berkata, Saudara Suan, berhati-hatilah. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lin Suan menyatakan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia terbang ke langit dan menuju ke Laut Iblis. Tidak lama setelah dia pergi, sebuah berita datang dari Desolatetum. Lin Woody telah menantang makam Desolatetum. Desolatetum telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Berita itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Seluruh bintang kaisar terkubur kembali gempar. Benar saja, mereka bergerak. Makam Sunyi ingin menyerang Lin Woody. Orang-orang di Persatuan Ilahi juga merasa gugup. Kata Yan Ruyu. Saudara Suan memiliki jiwa pedang naga agung dan guci pemakan surga. Dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Orang-orang di Persatuan Ilahi menghela nafas lega saat mendengar Lin Suan membawa senjata tingkat ekstrim bersamanya. Namun, pada saat ini, Gunung Abadi juga mengeluarkan perintah pembunuhan untuk mengejar Lin Suan. Semua orang terkejut. Dua tanah terlarang kematian mengejar seorang pemuda pada saat yang sama. Ini mungkin pertama kalinya hal ini terjadi. Setelah Zimanshan menerima berita itu, mereka pun ikut gembira. Lin Woody ini sedang mencari kematian. Dia telah menyinggung tanah terlarang kematian. Mereka berharap bisa membunuhnya kali ini. Mereka bertanya-tanya apakah tanah terlarang kematian akan mengirimkan seorang kaisar semu kali ini. Ini karena orang biasa sangat sulit untuk membunuh Lin Suan. Mereka bahkan mungkin tidak dapat melukainya. Warisan tanah terlarang kematian bahkan lebih tua dari Zimanshan. Metode mereka jelas-jelas menantang surga. Tunggu saja, Lin Woody akan sial. Di makam yang sunyi. Delapan peti mati kuno terbang keluar. Mereka kuno dan memancarkan aura yang sunyi. Mereka sangat kuno. Mereka keluar dari tanah dan terbang ke langit. Kemudian, mereka dengan cepat menyelidiki dan memancarkan cahaya. Sebuah suara rendah datang dari salah satu peti mati kuno. Ia merasakan auranya dan berjalan di laut iblis. Delapan peti mati kuno itu hancur satu demi satu dan terbang menuju laut iblis. Pada saat yang sama, di tanah terlarang kematian gunung abadi, sesosok tubuh tinggi berjalan keluar. Tubuh orang ini hitam pekat, seolah-olah terbuat dari emas hitam. Dia tinggi seperti raja iblis. Saat dia muncul, dia memandang dunia dengan jijik. Lalu, dia melesat ke angkasa dan terbang ke awan. Kemunculannya menyebabkan beberapa ahli dan orang suci di dekat gunung abadi berlutut di tanah. Setelah pihak lain pergi untuk waktu yang lama, para orang suci itu berdiri satu demi satu. Wajah mereka pucat. Mengapa mereka merasakan sedikit aura kaisar? Laut setan. Laut yang gelap tampaknya menyimpan rahasia yang tak berujung. Dan sekarang, di atas laut iblis, sesosok muda turun. Lin Suan menginjak laut dan melihat sekeliling. Sekarang yang mulia iblis laut telah mati, dia hanya bisa mencari klan iblis laut. Dia berharap klan setan laut mengetahui beberapa informasi. Jika tidak, akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami baginya untuk menemukan informasi tentang kaisar iblis. Lagi pula, laut iblis ini terlalu misterius. Jiwanya tidak bisa sepenuhnya melihatnya sekilas. Pada saat yang sama, dia juga penasaran tentang makhluk macam apa yang sebenarnya dapat melawan kaisar iblis. Dan bahkan melukai kaisar iblis. Bahkan membentuk laut iblis ini. Sosoknya berkelebat dan dia berjalan di atas laut. Dia membuka rinegannya dan mulai mencari. Pada hari ini, Lin Suan menangkap seekor iblis laut. Itu adalah gurita. Tubuhnya seperti gunung besar, dan tentakelnya bahkan lebih mengerikan. Seperti ular raksasa, ia melilit Lin Suan. Namun, tubuh Lin Suan dengan lembut menggeseknya, dan gurita itu memuntahkan darah dan terbang terbalik. Tubuhnya terbelah. Gurita itu ketakutan. Pemuda ini ternyata adalah seorang guru yang tak tertandingi. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia ditampar ke laut oleh Lin Suan. Tuhan, tolong selamatkan nyawaku. Gurita itu terus memohon belas kasihan. Bawalah aku ke klansetan laut, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kata Lin Suan. Gurita itu terkejut. Klansetan laut adalah raja laut ini. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Namun, pemuda di depannya tampak lebih menakutkan. Dia tidak berani menolak. Dia berkata, Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Dia baru saja bergerak, tetapi Lin Suan tertegun. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang. Kekosongan di kejauhan pecah, dan delapan retakan besar terkoyak di langit seolah-olah terhubung ke neraka. Aura yang menakutkan itu membuat gurita itu hampir pingsan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Sungguh aura yang mengerikan. Musuh yang kuat sedang datang. 5.535 Kekosongan di kejauhan terbuka, dan delapan sinar cahaya muncul. Dalam sekejap, mereka tiba di atas laut iblis dan menghadapi Lin Suan. Gurita raksasa di bawah kaki Lin Suan sudah berlutut di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Lin Suan mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan memukul gurita raksasa itu ke dasar laut. Pergi dulu. Gurita itu dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia terkejut. Mengapa anak ini tidak berlari? Kali ini, dia sudah mati. Menurutnya, Lin Suan tidak akan mampu bertahan menghadapi musuh yang begitu menakutkan. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia menyipitkan matanya. Ada delapan peti mati kuno di langit, mengambang dan memancarkan aura dingin. Lin Suan tahu aura sunyi yang terpancar pada mereka. Mereka berasal dari Baren Hills. Apakah mereka akhirnya datang untuk membalas dendam? Apakah Huang King ada di sini? Katakan padanya untuk keluar. Delapan peti mati kuno di langit sama sekali tidak menjawab Lin Suan. Sebaliknya, mereka bertanya dengan dingin, apakah kamu Lin Woody? Targetnya sudah ditemukan. Siapa yang akan menanganinya? Di antara mereka, sebuah peti jenazah kuno bergetar pelan dan terdengar seringai dari dalam. Aku akan melakukannya. Kemudian, peti mati kuno itu meluncur turun, seolah berubah menjadi gunung dan menyerbu ke arah Lin Suan. Laut iblis langsung hancur, dan tidak ada seorang pun yang mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Dengan bunyi dentang, Lin Suan melayangkan pukulan ke arah pihak lainnya. Keduanya bertabrakan dengan suara yang mengguncang bumi dan bintang-bintang di langit pun bergetar. Pada saat ini, seluruh laut iblis bergulung-gulung. Di laut iblis, monster yang tak terhitung jumlahnya semuanya melarikan diri. Setelah serangan itu, Lin Suan menarik tinjunya. Peti mati kuno itu terhempas dan jatuh ke laut. Lin Suan mengerutkan kening karena dia bisa merasakan peti mati kuno itu tidak rusak. Asal-usul peti mati kuno ini sungguh luar biasa. Dengan kekuatannya saat ini, satu pukulan dapat menghancurkan dunia. Namun peti mati kuno ini tidak rusak. Ledakan. Peti mati kuno yang terlempar itu naik ke udara dan terbang lagi. Ia berguncang hebat, dan niat membunuh yang dingin dan menggigit keluar dari dalamnya. Anak sialan, beraninya kau melawan. Rasanya, kau tidak perlu hidup. Saat dia berbicara, peti mati kuno itu mengeluarkan suara gemuruh. Segera setelah itu, sebuah tangan pucat terlihat. Peti mati kuno itu terbuka dan sesosok tubuh berjalan keluar. Setelah Lin Suan selesai membaca, alisnya berkerut erat. Karena orang ini sungguh aneh. Dia mengenakan jubah kuno yang sudah berusia puluhan ribu tahun. Namun, bangunan itu belum selesai dibangun. Ada banyak bagian yang rusak parah. Bukan hanya pakaiannya, seluruh tubuhnya compang kemping, tulang-tulang putih terlihat di banyak bagian tubuhnya. Bahkan di tempat yang masih ada daging dan darah, tempat itu dipenuhi aura kematian yang mengerikan. Orang ini tampaknya telah merangkak keluar dari neraka, yang sangat mengejutkan Lin Suan. Tempat macam apakah makam tandus itu? Mungkinkah itu benar-benar sebuah makam. Apakah banyak sekali ahli yang telah dikuburkan? Tetapi mengapa orang-orang ini tidak mati? Mengapa dia tidak memasuki siklus reinkarnasi? Bagaimana dia masih hidup? Lin Suan terlalu terkejut. Pria yang keluar itu mencibir. Separuh tubuhnya terbuat dari tulang putih, sedangkan separuhnya lagi terbuat dari daging dan darah. Aneh sekali. Itu membuat kulit kepala seseorang terasa gelih hanya dalam sekejap. Matanya bagaikan pisau saat dia menatap Lin Suan. Aku akan beritahu kamu apa itu penyesalan dan keputus asaan. Lin Suan tertawa. Monster sepertimu berani bersikap sombong di hadapanku. Kau sedang merayu kematian. Upil mata para ahli kuno yang keluar dari sisi lain mengerut. Raksasa. Dia paling benci saat orang memanggilnya monster. Karena itu, dia membanting telapak tangannya. Kelima jarinya tampaknya telah berubah menjadi lima pedang yang menembus sembilan langit dan menyerang Lin Suan. Ledakan. Lin Suan mendorong tangannya dan mengeluarkan diagram Tai Chi untuk menangkis cakar tajam tersebut. Pada saat yang sama, dia tertawa. Kenapa? Kamu marah karena malu. Lihatlah dirimu sendiri. Kalau kamu bukan monster, lalu kamu ini apa? Dia menghentakkan kakinya dan air laut yang mengerikan membumbung tinggi ke angkasa, berubah menjadi cermin iblis. Itu langsung menyinari pihak lain. Penampakan pihak lain muncul di cermin iblis. Seperti yang diduga, dia lebih menakutkan daripada monster. Sosok kuno itu meraung ke langit, menghancurkan sembilan surga dan meruntuhkan wilayah iblis. Anak muda, kau bermain api. Akanku beritahu kau akibat menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dia menghentakkan kakinya dan langsung menyerbu. Telapak tangan kirinya sudah berubah menjadi tulang putih. Ketika dia menebas dengan telapak tangannya, itu seperti bilah tulang. Akan tetapi, kekuatannya luar biasa dan mampu membuat rambut seseorang berdiri tegak. Lin Suan terkejut. Orang ini sangat menakutkan. Bahkan Raja Mahkota Ganda mungkin tidak dapat memblokir serangan ini. Namun, Lin Suan saat ini bahkan dapat membunuh Raja Mahkota Tiga. Jadi kenapa kalau dia adalah monster kuno? Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, segel Dewa Iblis. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, membawa tekanan yang kuat, dan langsung menghantam cakar tajam pihak lain. Dengan suara keras, lautan iblis itu terbelah menjadi dua bagian. Monster purba itu terpental. Hukum cahaya di tubuhnya meredup. Lin Suan mendengus dingin. Tidak peduli siapa kamu, kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Dia menghentakkan kakinya dan melesat ke angkasa. Sebuah peta perang muncul di tangannya. Peta perang surga. Niat bertarungnya menembus langit dan langsung membuat monster kuno itu melayang. Monster purba itu terpental jutaan mil jauhnya, menghancurkan kehampaan. Kau ingin membunuhku. Kau tidak memenuhi syarat. Serang aku bersama-sama. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke langit. Matanya dipenuhi dengan niat pedang yang sangat dingin. Berengsek. Monster kuno itu terbang keluar, tetapi dia tidak menyerang dengan gegabuh. Karena dia juga bisa merasakan betapa menakutkannya pemuda di depannya. Pada saat ini, peti mati kuno lain muncul di langit. Peti mati itu bergetar dan tertawa. Old Eight, kau benar-benar sampah. Suaranya bagaikan lonceng angin, sangat sedap didengar. Itu sebenarnya seorang wanita. Mendengar ini, monster kuno itu berteriak dengan dingin. Apa yang kau tahu? Menurut perkiraanku, dia seharusnya menjadi Raja Triple Crown. Saya tidak menyangka orang seperti itu akan muncul di era ini. Saya bukan lawannya. Mari kita serang bersama. Raja Mahkota Tiga, kalau begitu, biarkan aku yang melakukannya. Peti mati kuno lain di langit terbuka, dan sepasang tangan seperti batu giyok muncul. Segera setelah itu, sesosok cantik berwarna giyok muncul di kehampaan. Dia mengenakan gaun hitam. Penampilannya memang cantik dan tidak rusak. Namun, Lin Suan dapat melihat bahwa hanya separuh tubuh bagian atas pria itu yang masih utuh. Kaki di balik jubah panjang itu telah lama berubah menjadi tulang putih. Dia juga seorang monster. Itu hanya kerangka lainnya. Lin Suan menatapnya dan mencibir. Wanita berpakaian hitam itu langsung marah. Dia berteriak dan menamparkan dengan telapak tangannya yang seperti batu giyok, membawa kekuatan yang tak terbatas. Lin Suan bergegas maju dalam sekejap dan bertukar pukulan dengan lawannya. Tinjunya bagaikan matahari, bersinar ke segala arah dan menangkis tinjunya. Pada saat yang sama, peta pertempuran Cakrawala kembali menyapu. Wanita berpakaian hitam itu secara alami tahu betapa kuatnya itu dan tidak berani menghadapinya secara langsung. dia berubah menjadi aliran cahaya untuk menghindar dan berkata pada saat yang sama, Old Eight, apakah kamu tidak akan menyerang? Selain itu, monster setengah kerangka dari sebelumnya juga bergegas mendekat. Nyanyian kehidupan. Dia meraung dan mengangkat tangannya ke langit. Seluruh langit tampak telah disempurnakan olehnya saat dia menyerang Lin Suan. Lautan iblis di bawahnya langsung hancur. Merasakan tekanan yang tak ada habisnya, bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Dia mendengus dingin. Enam jalan reinkarnasi. 5.536. Cakrawala yang murni pun terbuka. Sebuah tangan surgawi terulur dan menyerang separuh kerangka itu. Pada saat yang sama, hantu dari enam dunia muncul dan menyelimuti dua pusat kekuatan kuno. Suara Lin Suan dingin. Dia seperti dewa saat dia berkata dengan keras. Kalian berdua penuh dengan aura kematian. Kalian bukan milik dunia ini lagi. Kamu seharusnya tidak muncul. Menjelma. Rinegan Lin Suan mekar dengan cahaya yang menakutkan, dan kekuatan reinkarnasi muncul. Merasakan kekuatan ini, ekspresi kedua pembangkit tenaga listrik kuno itu langsung berubah. Tidak, berengsek. Mereka berbalik dan melarikan diri, ingin memasuki peti mati kuno. Hantu dari enam dunia terus menghancurkan. Kekuatan reinkarnasi adalah musuh bebuyutan orang-orang ini. Benar saja, aura kematian di tubuh pria setengah kerangka itu meletus. Separuh tubuhnya yang lain juga berubah menjadi kerangka dan langsung berubah menjadi bubuk. Itu lenyap begitu saja. Wanita berpakaian hitam itu berlari lebih cepat. Ia tiba di dekat peti mati kuno itu. Tubuh bagian atasnya telah memasuki peti mati kuno itu, tetapi kakinya belum. Di bawah kekuatan enam jalan reinkarnasi, mereka tidak ada lagi. Wanita berpakaian hitam itu menjerit ketakutan. Pada saat yang sama, peti tulang lainnya juga bergetar hebat. Sialan, kekuatan reinkarnasi. Anda benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Bunuh dia. Jangan biarkan kekuatan ini muncul. Enam peti mati kuno itu bergegas mendekat seolah ingin melawan enam jalan reinkarnasi. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Keduanya bertabrakan, dan langit runtuh dan bumi retak. Itu sungguh mengerikan. Enam jalan reinkarnasi tampaknya telah hancur, dan cahaya pada enam peti mati kuno juga redup. Lin Suan mencibir. Rinegannya mekar, dan cahaya dingin yang menusuk menatap ke arah pihak lain. Dugaanku benar. Kamu tidak berasal dari dunia ini. Kamu sudah melanggar dao agung langit dan bumi dengan tetap hidup. Sekarang pergilah dengan patuh. Apakah Anda ingin kami mengirim Anda ke reinkarnasi? Suara Lin Suan nyaring, menyebabkan kehampaan bergetar. Berengsek. Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya. Dia terluka parah. Peti mati kuno lainnya memiliki ekspresi suram. Mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, yang satu terluka parah, dan yang lainnya meninggal. Pemimpinnya adalah seorang pria tua. Suaranya sangat tua. Semuanya, mari kita serang bersama. Begitu dia selesai berbicara, kenam peti mati kuno itu perlahan terbuka, dan satu demi satu sosok muncul dari dalamnya. Orang-orang ini berdiri di peti mati kuno dan tidak keluar. Jelas, mereka waspada terhadap enam jalan reinkarnasi Lin Suan. Peti mati kuno ini sangat misterius dan tampaknya menjadi alasan mengapa mereka mampu bertahan sampai sekarang. Peti mati kuno ini juga dapat menahan enam jalur reinkarnasi. Mereka berani melawan Lin Suan hanya dengan berdiri di dalam peti mati. Bocah, aku benci matamu itu. Aku akan membunuhmu. Rinnegan, kekuatan semacam ini seharusnya tidak muncul. Pemimpin ke-6 pendatang baru itu memang seorang lelaki tua bertubuh tinggi besar. Yang lainnya juga memiliki bentuk yang berbeda, tetapi sebagian tubuh mereka telah berubah menjadi tulang putih. Ki kematian sungguh mengerikan. Membunuh. Sambil berteriak marah, enam orang menyerbu. Pada saat yang sama, wanita berpakaian hitam yang tadi juga menyerbu. Ketujuh orang itu menyerang Lin Suan. Lin Suan juga berteriak dengan marah. Rinnegan mekar, dan tatapan reinkarnasi muncul di langit, melihat ke bawah. Peristiwa itu mengakibatkan tubuh ketujuh orang itu bergoyang. Namun, peti mati kuno di samping mereka juga memancarkan kekuatan misterius untuk melawan. Itu menghalangi kekuatan reinkarnasi. Ketujuh orang itu menjadi semakin marah. Mereka menyerang tanpa ampun. Lin Suan juga mendengus dingin. Dia sekali lagi melepaskan diagram pertempuran surga dari surga. Diagram formasi persegi diperbesar dan disapu ke seluruh area, menghalangi dua peti mati kuno. Pada saat yang sama, diagram yin yang juga terbang keluar. Diagram yin yang terus berputar di langit, dan juga membawa ki kematian yang sangat kuat. Ki kematian ini berubah menjadi semburan yang mengerikan dan menyerbu ke arah pihak lain. Ia ingin memicuki kematian dalam tubuh pihak lain. Semuanya, hati-hati. Orang tua yang memimpin berteriak dengan marah dan menyerang dengan pedangnya. Pedang ini memiliki kekuatan spasial yang sangat kuat. Di belakangnya ada pria lain. Pria itu berteriak dengan marah. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya seolah-olah dia telah membuka gerbang neraka. Menolaki kematian. Beberapa orang berikutnya menggunakan metode mereka sendiri. Sambil menghalangi diagram yin yang, mereka menyerang Lin Suan. Nak, pergilah ke neraka. Lin Suan dikelilingi oleh tujuh orang ini. Tampaknya sangat berbahaya, tetapi dia tetap tidak takut. Dia mencibir. Sembilan matahari, membelah langit. Di tubuhnya, api ilahi menari-nari. Tanda api suci muncul di antara alisnya. Tanda itu berubah menjadi bayangan sembilan matahari dan menyapu ke segala arah. Saat tinjunya menari, seluruh dunia menjadi terang. Pada saat ini, api ilahi membumbung tinggi ke langit dan menyapu sembilan langit. Tujuh peti mati kuno itu terlempar ke belakang. Wajah mereka menjadi sangat pucat. Bahkan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Siapakah anak ini? Mereka terlalu terkejut. Tak heran ia berani melawan punggung bukit yang tandus itu. Lin Suan mengulurkan dua jari dan menunjuk ke depan. Sebuah bola api ilahi terbang ke kejauhan, menuju wanita terluka berpakaian hitam. Wanita berpakaian hitam itu meraung marah dan menembaki jutaan kerangka. Namun, itu sia-sia. Bola api suci menari dan menyelimuti lawan. Wanita berpakaian hitam itu menjerit mengerikan sebelum menghilang begitu saja. Satu lagi mati. Enam orang lainnya mengecil. Semua orang, berhati-hatilah dengan api ini. Masuki laut iblis dan serang dia dari bawah. Lin Suan kini tidak hanya memiliki api sembilan matahari, tetapi juga kekuatan api ilahi. Itu terlalu kuat. Orang-orang ini tidak dapat menghentikannya. Oleh karena itu, mereka berenam sangat tegas. Mereka mengendarai peti mati kuno ke laut iblis. Mereka menyerang dari bawah laut iblis. Lautan iblis ini berhubungan dengan kaisar iblis dan memiliki ki iblis yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat api anak itu, api itu akan lenyap di lautan iblis. Lihat aku. Di antara ke enam orang itu ada seorang wanita. Wanita ini relatif kurus, dan ekornya tumbuh. Seperti ekor ular piton yang mati, ia melesat keluar dari laut iblis dan menyapu ke arah awan. Itu menyelimuti Lin Suan dan menariknya ke bawah. Dengan suara ledakan, Lin Suan memasuki laut iblis. Bagus, berhasil. Wanita kurus itu senang. Enam orang lainnya juga tersenyum. Dengan kekuatan laut iblis, mereka pasti bisa menekan api pihak lain. Nah, tanpa kekuatan api, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersaing dengan kami. Mereka berenam sekali lagi melepaskan hukum kemampuan ilahi mereka yang kuat. Ekspresi Lin Suan sungguh aneh. Orang-orang ini ingin bersaing dengannya di laut iblis. Orang-orang ini mengira bahwa kekuatan laut iblis dapat menekannya. Sungguh lelucon. Laut iblis memiliki hubungan dengan kaisar iblis, dan dia membudidayakan kitab suci kuno kaisar iblis. Di laut iblis, ki iblisnya bahkan lebih mengerikan. Pada saat berikutnya, dia memadamkan api di tubuhnya. Enam orang di seberangnya tidak tahu. Mereka mengira Lin Suan takut, jadi mereka mencibir. Nak, apa kabar? Apakah kamu takut? Jika ya, berlututlah dan kembali bersama kami. Kalau kau berani menantang Desolatetum, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, jika kau tidak melawan, kami bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Mendengar ini, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya membiarkanmu melihat kekuatan kaisar iblis. 5537 Kekuatan Supranatural Kaisar Iblis Ketika mereka mendengar ini, kenam orang itu tertegun sejenak. Pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa tubuh Lin Suan tidak lagi diselimuti oleh api yang mengerikan. Sebaliknya, ia berubah menjadi energi iblis hitam pekat yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, seluruh laut iblis tampaknya telah dimobilisasi olehnya. Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, seseorang tertusuk. Terdengar teriakan dan raut wajah kelima orang di sekitarnya pun berubah drastis. Sungguh energi iblis yang menakutkan. Sialan, dia seorang pembudidaya setan. Cepat, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Mereka berlima tidak berani menahan diri lagi. Para pembudidaya iblis di laut iblis akan memiliki peningkatan kekuatan yang sangat mengerikan. Mereka harus bergerak sekarang dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Mereka berenam bertarung dan mengepung Lin Suan. Mereka ingin menekannya. Namun, mereka tidak bisa melakukannya. Lin Suan benar-benar terlalu kuat. Kekuatannya sudah tak tertandingi. Di laut iblis ini, dia bahkan bisa mengerahkan kekuatan laut iblis. Pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi dewa iblis. Semua jenis keterampilan unik kaisar iblis muncul satu demi satu. Segel dewa iblis, tinju dewa iblis, jaring dewa iblis, tawaran iblis. Selain itu, tombak penghancur besar menyapu semua arah. Tubuh satu orang tertusuk, dan tubuh orang lainnya penuh dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Orang itu dibunuh oleh Demon Overture. Ada juga beberapa orang yang terluka. Orang lain bahkan lebih menderita. Dia langsung terlempar keluar dari peti mati kuno dan dibunuh oleh rinegan milik Lin Suan. Sialan, satu lagi mati. Lima orang sisanya meraung gila-gilaan. Mereka tidak menyangka bahwa sekalipun mempunyai keunggulan mutlak, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Apakah orang ini telah menantang surga sampai sejauh itu? Lin Suan mendengus dingin. Dia bergerak lagi. Tombak penghancur besar tampaknya telah berubah menjadi naga hitam. Setiap kali mereka bertabrakan, peti mati kuno itu akan bergetar hebat. Orang-orang di sekitarnya menggertakkan gigi dan memegang rat peti mati kuno itu. Jika mereka terjatuh, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Berengsek. Deru kehancuran. Lelaki tua di depan meraung ke langit. Suaranya menggema di sekeliling. Ia menutupi langit dan bumi untuk melawan Lin Suan. Pada saat yang sama, wanita lainnya juga membentuk segel. Spirit of Ice. Seluruh laut iblis tersegel dalam es. Kecepatan Lin Suan juga melambat, dan embun beku yang tak berujung muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dia membeku. Hebat, pedang kematian. Melihat hal itu, seorang pria melesat ke angkasa dan menyerbu. Pedang kematian muncul di tangannya dan dia menebasnya dari langit. Dia mengayunkan pedangnya ke Lin Suan. Namun, api ilahi tiba-tiba meletus dari tubuh Lin Suan dan mencairkan es. Pada saat yang sama, dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas. Keterampilan pedang Asura, niat membunuh yang tiada taraf. Pedang itu menebas dahi pria itu. Pria itu jatuh ke tanah dan langsung terbunuh. Orang-orang di sekitar menjadi semakin gila. Satu lagi yang jatuh. Mereka menyerang dengan ganas. Kali ini, mereka bahkan mengaktifkan peti mati kuno. Peti mati kuno itu menyerbu ke arah Lin Suan dengan serangan yang mengerikan, mengenai Lin Suan. Peristiwa itu sangat mengguncang Lin Suan hingga ki dan darahnya bergolak. Dia harus mengakui bahwa peti mati kuno ini sungguh terlalu misterius. Dia meraung ke langit. Energi iblis yang tak berujung mengembun di belakangnya, dan bayangan kaisar iblis pun muncul. Begitu hantu itu muncul, seluruh dunia hancur, dan laut iblis pun mengembun dengan dahsyat. Sialan, ini adalah aura kaisar iblis. Dia mengolah warisan kaisar iblis. Pada saat ini, keempat orang yang masih hidup akhirnya menjadi gila. Mereka sekarang mengerti mengapa mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka. Laut iblis memiliki hubungan dengan kaisar iblis, dan lawan mereka adalah penerus kaisar iblis. Mereka jelas bukan tandingannya di sini. Berlari. Mereka berempat berbalik dan berlari. Namun, hantu di belakang Lin Suan mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Tiba-tiba, seluruh laut iblis mengembun, dan tekanan spasial tak berbentuk menyapu di depan mereka. Kempat peti mati kuno di hadapan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Kempat pusat kekuatan kuno di dalamnya sangat terkejut hingga mereka memuntahkan seteguk darah. Mata mereka merah. Sialan, apa mereka akan mati di sini? Kita harus tahu bahwa mereka bukan dari era ini. Mereka adalah makhluk dari puluhan ribu tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama lagi. Mereka mengandalkan kekuatan peti mati kuno di Gunung Tandus untuk bertahan hidup sampai sekarang. Itu semua demi harapan untuk menjadi kaisar di era ini. Baru-baru ini, Gunung Tandus itu menerobos segel dan keluar dari tanah, sehingga memungkinkan mereka melihat harapan. Mereka tahu bahwa akan ada kesempatan besar menanti mereka. Selama mereka menunggu sampai saat itu, mereka akan pulih. Namun, sekarang, sebelum mereka bisa menunggu, apakah mereka akan mati terlebih dahulu? Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Orang tua yang memimpin meraung ke langit. Dao besar yang tak berujung muncul di tubuhnya, saling terkait erat. Orang lain pun mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan. Namun, sisi linsuan bahkan lebih menakutkan. Kali ini, hantu kaisar iblis di belakangnya mengunci salah satu dari mereka dan menyerbu ke depan. Peti mati kuno itu berguncang, langsung meledakan orang itu hingga keluar dari dalam. Wanita cerdas itu berteriak, selamatkan aku. Dao besar di tubuhnya terus hancur, dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang. Apakah ada yang mati? Tiga mata orang yang tersisa dipenuhi dengan keputus asaan. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum mereka menjadi sasarannya. Karena mereka menyadari bahwa linsuan sudah berjalan ke arah mereka. Setiap langkah yang diambil linsuan, seakan-akan ia menginjak jantung mereka, menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Namun, pada saat itu, lautan iblis tiba-tiba pecah, dan sebuah prasasti batu hitam jatuh dari langit dan langsung menyerang linsuan. Linsuan meninju dan dengan keras, tablet surgawi yang mengerikan itu pun tertekan. Seluruh tubuhnya juga terdorong ke belakang. Lengannya mati rasa, dan darahnya mendidih. Wajahnya langsung pucat. Pupil mata linsuan mengerut. Sungguh kekuatan yang luar biasa, benar-benar melampaui orang-orang sebelumnya. Siapa itu? Cahaya reinkarnasi di matanya menembus kehampaan. Orang-orang di gunung tandus itu juga tercengang. Apakah ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya? Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah tablet surgawi berwarna hitam di depan mereka. Tablet itu turun dari langit dan langsung menembus lautan iblis. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di tablet surgawi. Sosok itu tinggi sekali, berdiri di sana bagaikan dewa raksasa. Aura di tubuhnya menyapu ke segala arah, membuat rambut mereka berdiri tegak. Itu adalah kaisar semu. Merasakan aura itu, lelaki tua terkemuka itu berseru. Linsuan juga mengerutkan kening. Pihak lain memang seorang kaisar semu. Dia tidak menyangka bahwa setelah tuan alkohol dan kaisar kuasi kekacauan, akan muncul kaisar kuasi yang lain. Linsuan telah melihat banyak kaisar kuasi, seperti mayat kaisar kuasi magnetisme. Jiwa yang tersisa dari kaisar kuasi sembilan surga dan jenderal naga ketujuh di makam kaisar naga. Mereka semua adalah kuasa kaisar, tetapi mereka tidak lengkap. Mereka meninggal atau terluka parah. Linsuan sejauh ini hanya pernah melihat dua kaisar kuasi sejati. Yang satu adalah tuan alkohol, dan yang lainnya adalah kaisar kuasi kekacauan dari ras kekacauan. Keduanya telah bertempur dalam pertempuran yang mengejutkan saat itu, tetapi mereka telah pergi. Selain mereka, tidak ada kaisar kuasi lain yang muncul di dunia. Namun, dia tidak menyangka kalau kaisar semu yang lain akan muncul sekarang, dan bahkan mengejarnya. Merasakan niat bertarung yang tak terpadamkan dari pihak lain, wajah Linsuan menjadi gelap. Seperti yang diduga, gunung abadis sungguh kejam. Mereka benar-benar mengirim seorang kuasa kaisar untuk mengejarnya. 5538 Tiga pusat kekuatan kuno yang masih hidup di Bukit Tandus merasa gembira. Kali ini, mereka telah bergabung dengan gunung abadi. Namun, mereka datang lebih dulu. Pusat kekuatan dari gunung abadi belum tiba. Mereka tidak menyangka gunung abadi akan mengirimkan seorang kaisar semu. Hebat, ada harapan bagi mereka. Kaisar kuasi senior, tolong bunuh anak ini. Benar, bunuh dia untuk mencegah masalah di masa mendatang. Hahaha, sekuat apapun anak ini, dia jelas bukan tandingan seorang kuasa kaisar. Mereka dapat merasakan bahwa ini adalah kekuatan yang melampaui alam suci. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat mengalahkannya dengan tangan kosong. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuatnya dia, masih ada kesenjangan antara dirinya dan seorang kuasa kaisar. Bagaimanapun juga, kekuatan seorang kuasa kaisar berada di atas segalanya. Huff, sekumpulan sampah. Sosok tinggi pada prasasti batu hitam di hadapan mereka memberi respons, membuat ketiga tokoh kuat dari bukit tandus tampak sangat jelek. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun di antara penguasa suci yang dapat menandingi mereka. Mereka bahkan dapat membunuh penguasa suci seperti mereka sedang menghancurkan semut. Begitu sederhana. Namun kini, seseorang benar-benar menyebut mereka sampah. Akan tetapi, mereka tidak berani marah karena orang yang berbicara itu bahkan lebih menakutkan daripada mereka. Itu adalah kaisar Semu, Chow Yue dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menggertakkan gigi. Jangan khawatir, meskipun kalian semua sampah, aku di sini. Aku akan menyingkirkannya. Sosok tinggi itu menatap ke depan. Dia menatap Lin Suan dan berbicara dengan suara yang dalam. Saya dari gunung abadi, dikirim oleh penguasa abadi. Ingat namaku, aku adalah penguasa pembasmi iblis. Sebuah suara dingin terdengar, menyebabkan seluruh laut iblis bergetar hebat. Lin Suan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kaisar kuasi pembunuh iblis begitu sombong. Namun, apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Lin Suan tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia melangkah maju. Cahaya yang mengejutkan muncul di matanya dan darahnya mendidih. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kuasa kaisar? Lin Suan berani melawannya. Dia sekarang lebih kuat dari Long Mu, tapi dia belum menjadi kaisar Semu. Namun, Lin Suan sudah lama ingin bertarung dengan kuasa kaisar sungguhan untuk melihat seberapa kuat dia. Apa yang coba dilakukan anak ini? Apakah dia gila? Tiga tokoh kuat dari Baren Hill tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mereka melihat Lin Suan tidak pergi. Sebaliknya, dia ingin bertarung. Berengsek. Dasar anak bodoh. Orang tua yang memimpin jalan itu menggelengkan kepalanya. Pria satunya juga mencibir. Dasar bodoh. Apakah dia pikir hanya karena dia mengalahkan kita, dia bisa melawan kita? Tunggu saja, dia akan terbunuh dalam satu gerakan. Sebaiknya dia tidak melarikan diri. Jika dia melarikan diri, dia pasti akan mati. Mereka bertiga sama sekali tidak optimis terhadap Lin Suan. Bahkan kaisar kuasi pembasmi iblis pun tertawa. Beranikah kau melawanku? Semut kecil, siapa yang memberimu keberanian? Dengan ekspresi meremehkan, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Sebuah tangan raksasa merobek lautan iblis dan menyelimuti Lin Suan. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus hancur. Itu berisi jejak kekuatan kaisar dan kekuatan mengerikan yang tidak bisa dihancurkan. Jelas, pihak lain adalah seorang kaisar semu sejati yang telah mengembunkan benih Ki Abadi. Benih Ki Abadi membawa niat membunuh yang sangat kuat. Karena pihak lain berani mengklaim bahwa dia adalah pembunuh iblis, itu berarti dia adalah pejuang yang sangat kuat. Ki iblis di tubuh Lin Suan ditekan, dan alisnya berkerut erat. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar semu, dia memang kuat. Tapi lalu kenapa? Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan tombak besar kehancuran. Ki iblis di tubuhnya terus meletus. Dia menyerang dengan serangan yang tak tertandingi. Pada saat ini, ekspresi Lin Suan sedingin kilat. Setiap gerakan yang dilakukannya membawa aura dominasi yang luar biasa. Dia terus maju dengan tekat yang kuat. Serangan setan. Tombak besar kehancuran melesat keluar, menembus langit dan bumi, serta bertabrakan dengan telapak tangan lawan. Terdengar suara dentang yang keras. Dalam sekejap, seluruh lautan iblis terkoyak. Cahaya iblis yang tak berujung muncul di atasnya. Serangan ini benar-benar menghalangi telapak tangan kuasa kaisar. Di belakangnya, tiga pusat kekuatan kuno mundur, kidan darah mereka melonjak. Namun, mata mereka hampir terbelalak. Anak itu benar-benar memblokirnya. Mustahil, bagaimana dia bisa bersaing dengan seorang kuasa kaisar? Sialan, bagaimana anak ini melakukannya? Ketiga pembangkit tenaga listrik itu benar-benar tercengang. Orang harus tahu bahwa seorang kaisar semu mungkin bisa membunuh mereka bertiga dengan satu telapak tangan. Namun pihak lain memblokirnya. Kaisar kuasi pembunuh iblis juga tercengang dan alisnya berkerut erat. Dia sangat marah karena dia tidak berhasil membunuh seekor semut kecil dengan satu gerakan. Beraninya kau menantangku, pergilah ke neraka. Dalam sekejap, telapak tangannya kembali berubah mengerikan, seolah berubah menjadi jutaan gunung yang berjatuhan tanpa ampun. Tombak kehancuran besar bergetar hebat. Lin Suan juga dipaksa mundur, tetapi di saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Bayangan iblis di belakangnya muncul lagi, dan dia mengeluarkan segel dewa iblis untuk melawan. Dia benar-benar memblokir serangan kuasa emperor lagi. Bayangan iblis muncul dan berdiri di atas sembilan surga, menyebabkan kaisar kuasi pembunuh iblis mengerutkan kening. Inikah hantu kaisar iblis? Dia juga merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Lin Suan mendengus dingin. Beraninya kau menyebut dirimu pembasmi iblis? Lin Suan menyerbu dengan hantu kaisar iblis. Berengsek! Kaisar semua pembunuh iblis meraung dengan ganas, dan tinjunya menghancurkan semua ki iblis di langit. Namun, pada saat ini, jiwanya bergetar, karena dia menyadari bahwa ada sebuah mata yang melayang di langit, dan langsung menyelimuti jiwanya. Pada saat yang sama, ada juga aura reinkarnasi, seolah-olah ingin mencabik-cabik jiwanya. Sialan, ini serangan jiwa. Kaisar kuasi pembunuh iblis sangat marah. Dia tidak menyangka semut kecil ini memiliki begitu banyak trik. Dia tidak hanya memiliki hantu kaisar iblis, tetapi dia juga bisa menggunakan teknik mata reinkarnasi, yang menyebabkan dirinya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia meraung, sambil menatap ke langit. Suaranya merobek kehampaan, dan kekuatan reinkarnasi pun terhapus. Pada saat berikutnya, sebuah benih hitam muncul di antara alisnya. Itu adalah benih ki abadi miliknya. Pada saat ini, setelah ledakan kekuatan, semua orang merasa putus asa. Bahkan alis linsuan pun terkatuk rapat. Kaisar semu sejati ini sungguh sangat menakutkan, dan dia tetap tidak bisa membunuhnya. Yang lebih penting, dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Jika dia terus bertarung, laut iblis akan hancur. Jika klan laut iblis dimusnahkan dalam pertempuran ini, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan informasi apapun tentang kaisar iblis. Oleh karena itu, linsuan mendengus dingin. Beraninya kau tidak menghormati kaisar iblis. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kemarahan kaisar iblis. Linsuan mengaktifkan hantu kaisar iblis di belakangnya, dan dia benar-benar mengerahkan kekuatan seluruh laut iblis. Kandang iblis, hentikan. Hantu kaisar iblis di belakangnya juga meraung ke langit. Ada sedikit nada marah dalam suaranya, lalu dia menghantamkan telapak tangannya ke depan. Seluruh kekuatan laut iblis berkumpul di telapak tangannya, membentuk sangkar. Itu menyelimuti pusat kekuatan kuno dan kaisar semu pembunuh iblis di depannya. Huff! Semut! Apakah menurutmu formasi susunan itu dapat menghentikanku? Kaisar kuasi pembunuh iblis bersikap menghina, lalu menghantamkan telapak tangannya ke depan. Akan tetapi, sangkar itu tidak pecah, yang membuatnya mengerutkan kening. Para pusat kekuatan kuno di belakangnya juga berkata, Oh tidak, dia menggunakan kekuatan seluruh laut iblis. Dia lolos. Wanita lainnya berseru. Lin Suan mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Baru saja dia menggunakan hantu kaisar iblis untuk meminjam kekuatan laut iblis. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menekan pihak lain, dia bisa mengulur waktu untuknya. 5.539 Pada saat ini, semua klan binatang iblis di laut iblis menjadi gila. Laut iblis terlalu mengerikan. Mereka tidak tahu siapa yang bertarung di dalamnya. Beberapa orang yang dikirim untuk menyelidiki dimusnahkan di tengah jalan, sementara yang lainnya bersikap sangat waspada seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah laut iblis akan dihancurkan? Di laut, seekor gurita melarikan diri dengan cepat. Namun, sebuah sosok muncul di depannya. Mencoba melarikan diri. Ketika gurita itu melihat Lin Suan, dia menjadi gila. Kamu tidak mati. Mustahil. Ketika dia melihat Lin Suan dibunuh oleh delapan orang ahli, dia mengira Lin Suan pasti sudah mati. Lin Suan mencibir. Mereka tidak bisa membunuhku. Sekarang, bawa aku ke klan laut iblis. Gurita itu juga merupakan leluhur ilahi. Dia adalah seorang tiran di antara klan laut iblis. Namun, dia tidak bisa berhenti gemetar di depan Lin Suan. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia bersujud di tanah dan berkata, Tuan muda, silakan ikuti saya. Lin Suan berdiri di atasnya. Tentakel gurita raksasa itu menari-nari di udara, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang terbang dengan kecepatan tinggi. Klan laut iblis merupakan klan teratas di laut iblis. Namun, klan laut iblis sedang tidak dalam kondisi baik akhir-akhir ini. Klan laut iblis mereka telah jatuh. Semua tetua dan ahli yang datang bersama mereka telah gugur. Bahkan tetua agung tidak kembali. Hal ini membuat mereka amat ketakutan. Perlu diketahui bahwa tetua agung dan klan laut iblis telah pergi ke Pulau Tulang Putih untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi, mereka mendengar bahwa Huang Ling dan tiga dewa yang tidak bisa dihancurkan telah bergabung dan menjebak sekelompok klan kaisar besar dan klan purbakala terpencil di Pulau Tulang Putih. Mereka bahkan ingin mengancam klan kaisar agung. Hal ini membuat mereka tercengang. Mungkinkah yang mulia iblis laut dan sekelompok tetua serta ahli semuanya dibunuh oleh roh desolate? Jika memang begitu, mereka tidak berani membalas dendam. Mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Oleh karena itu, klan laut iblis menggelengkan kepala dan mendesah. Pada hari ini, seluruh laut iblis berguncang hebat. Bahkan, ada yang menembusnya. Beberapa orang terkena gelombang kejut dan langsung musnah. Hal ini membuat klan setan laut panik sekali lagi. Ya ampun, apakah ada ahli yang menyerang laut iblis? Siapa itu? Apakah itu gunung abadi? Jiwa yang sunyi. Mereka juga merasakan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan aura kematian. Jika kedua tanah terlarang bergerak, tak ada satupun di laut iblis yang bisa menandingi mereka. Para tetua lainnya menemukan patriark setan laut dan berkata, Patriark, apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya meninggalkan tempat ini dulu? Saya pikir beberapa klan dan sekte telah melarikan diri. Alis leluhur iblis laut berkerut erat. Mereka adalah keluarga di laut iblis. Mereka tidak berniat pergi kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Namun, situasi saat ini sungguh terlalu aneh. Jika itu tanah terlarang, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, pada saat ini, seorang wanita tua dengan cepat berkata, ketika yang mulia masih hidup, dia pernah menjelajahi laut iblis. Mereka pergi ke sebuah ngarai ajaib. Itu adalah ngarai di dasar laut, dan konon disanalah yang mulia memperoleh kesempatan luar biasa. Karena kesempatan itulah yang mulia berhasil maju menjadi Raja Mahkota. Sebelum yang mulia pergi, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menjelajahi ngarai di dasar laut lagi setelah pertemuan ini. Ngarai itu jelas merupakan tempat penyimpanan harta karun, dan kemungkinan besar ditinggalkan oleh seorang ahli kuno. Mengapa kita tidak pergi ke sana sekarang? Mungkin kita dapat menghindari krisis ini. Mendengar ini, banyak orang merasa gembira. Patriark iblis laut memang mengatakan itu, tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Tahukah kamu? Para tetua lainnya juga menggelengkan kepala. Yang mulia iblis laut suka menjelajahi laut iblis setiap hari. Dia telah mengunjungi terlalu banyak tempat. Oleh karena itu, mereka tidak tahu sama sekali. Kata wanita tua itu, ini mudah diatasi. Pembantu kecilnya pasti tahu. Cari saja dia. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil berjalan mendekat. Wajahnya pucat dan dia sangat ketakutan. Salam, Tetua. Salam, Patriark. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini mencarinya. Sang Patriark bertanya dengan suara yang dalam. Pelayan kecil itu sangat ketakutan hingga ia berlutut di tanah. Ia berkata, Yang mulia sudah pergi ke banyak tempat. Saya tidak tahu. Namun, saya tahu dia telah mengunjungi lebih dari selusin tempat baru-baru ini, tetapi saya tidak tahu yang mana. Saya perlu mencoba. Tidak perlu repot-repot. Sang Patriark berjalan mendekat dan memegang kepala gadis kecil itu dengan satu tangan. Lalu, dia mencari jiwanya. Si gadis kecil menjerit histeris. Tak lama kemudian, tubuhnya jatuh. Patriark Setan Laut meraih jiwa yang terluka dan berkata, Ayo pergi. Mereka melayang ke udara. Seluruh klan Setan Laut bergerak cepat. Mereka menuju ngarai bawah laut. Bahkan harta karun, formasi, senjata, dan manual di klan Setan Laut semuanya diambil oleh mereka. Karena setelah perjalanan ini, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Akan lebih aman untuk membawa barang-barang ini. Seluruh klan Setan Laut telah menjadi kosong. Namun, ada darah di tanah, dan ada juga mayat yang jatuh. Itu adalah mayat pelayan kecil itu. Tidak lama setelah orang-orang klan Setan Laut pergi, dua sosok mendarat. Bayangan hitam mendarat seperti monster besar. Itu adalah gurita besar. Berdiri di punggungnya adalah Lin Suan. Gurita besar itu berkata, Tuan Muda, klan Setan Laut telah tiba. Lin Suan mengangguk dan berjalan turun dari punggungnya. Gurita besar itu tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya bisa merangkat ke samping dan menunggu dengan tenang. Setelah Lin Suan tiba, dia mengerutkan kening. Dia merasakan dengan jiwanya dan menemukan bahwa seluruh klan Setan Laut kosong. Dia mendengus dingin, Kau yakin tidak berbohong padaku? Bisakah kau merasakan jika ada seseorang di sini? Gurita besar itu juga seorang dewa suci, jadi ia langsung merasakan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Ia begitu takut sehingga terus bersujud. Tuan Muda, tolong ampuni saya. Saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Ini benar-benar klan Setan Laut. Lihat saja kalau kau tidak percaya padaku. Ia terbang dan tiba di sebuah aula. Ia meraihnya dan berkata, Tuan Muda, lihat, ini istana Setan Laut. Ini benar-benar klan Setan Laut. Lin Suan juga melihat dan menemukan bahwa memang ada klan Setan Laut di sini. Tetapi mengapa orang-orang ini pergi? Dia memandang Gurita besar itu. Gurita besar itu berkata, saya tidak membocorkan informasi apapun. Saya kira pertempuran sebelumnya lah yang membuat mereka takut. Sepanjang perjalanan, kami juga melihat banyak keluarga yang melarikan diri dari klan Setan Laut. Lin Suan juga mendesah, alisnya bertautan erat. Dia masih selangkah lagi. Setelah klan Setan Laut melarikan diri, dia tidak tahu apakah mereka berada di bintang bumi pemakaman atau apakah mereka telah pergi. Jika mereka berada di Burial Earth Star, itu akan baik-baik saja. Jika mereka pergi, akan sangat sulit untuk menemukan mereka di alam semesta. Dan mustahil baginya untuk menjelajahi seluruh klan Setan Laut. Bagaimanapun, klan Setan Laut sangat misterius. Beberapa tempat mungkin tidak lebih lemah dari tanah terlarang kematian. Lin Suan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia berhenti karena dia melihat gadis kecil itu tergeletak di tanah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang meninggal di sini? Dia berjalan mendekat dan melihat-lihat. Lalu, dia mendesah. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika jiwanya hancur, dia tidak akan bisa hidup. Gurita besar itu juga mengabaikannya. Namun, pada saat ini, suara rendah dan lemah terdengar. Aku dapat membantumu menemukan klan Setan Laut. 5.540 Ketika mendengar suara ini, gurita besar itu terkejut. Siapa ini? Serunya. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tatapan reinkarnasi bersemi di matanya. Pada saat berikutnya, dia tertegun lalu berkata, Keluarlah. Pecahan-pecahan jiwa yang tak berujung membubung ke udara dan mengembun di udara, membentuk sebuah ilusi. Itu adalah seorang wanita yang tampak persis seperti pelayan kecil yang terjatuh. Kamu masih hidup. Gurita besar itu terkejut. Namun, di saat berikutnya, dia menghirup udara dingin. Sungguh dendam yang mengerikan. Kamu benar-benar menjadi roh pendendam. Kamu tahu. Lin Suan juga menatapnya dan kemudian berkata, Ceritakan padaku tentang pengalamanmu. Dia merasa bahwa itu pasti bukan suatu kebetulan kalau dia menjadi roh pendendam. Si gadis kecil menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dan kemudian berkata, Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku bahkan ingin berinisiatif untuk menceritakan kepadamu tentang tempat-tempat itu. Namun, pemimpin klan setan laut tidak memberiku kesempatan sama sekali. Dia langsung mengambil jiwaku. Dan dia menggunakan teknik iblis. Setelah dia mengumpulkan jiwaku, jiwaku hancur dan aku tidak bisa lagi bereinkarnasi. Saya membencinya. Aku ingin klan setan laut dihancurkan sepenuhnya. Sekilas terlihat niat membunuh di mata pelayan kecil itu. Di sisi lain, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia juga sangat marah. Gurita besar di sampingnya berkata, Sial, aku sudah lama mendengar bahwa klan setan laut itu sombong, tapi aku tidak menyangka mereka akan begitu sombong. Mereka bahkan tidak akan melepaskan bawahan mereka. Sejujurnya, dia juga marah. Lin Suan berkata, Baiklah, karena mereka pantas mati, aku akan membiarkan mereka pergi. Ceritakan padaku tentang tempat itu. Pembantu kecil itu berkata, Aku ingin kamu bersumpah. Lin Suan berkata, Tidak perlu bersumpah. Aku akan membawamu dan membiarkanmu melihatnya dengan matamu sendiri. Lagipula, jika kebenar-benar memberitahuku kemana istana iblis laut pergi, aku tidak hanya akan membantumu membalas dendam, tapi aku juga akan membiarkanmu bereinkarnasi lagi. Mendengar hal itu, gadis kecil itu terkejut. Benarkah? Gurita besar itu berkata, Percaya saja padanya. Tuan muda ini adalah seorang jenius yang sangat hebat. Gurita besar itu pun kini sangat terkesan. Gadis kecil, mari kita sepakati. Aku akan memimpin jalan. Sosok Lin Suan melintas dan mengikutinya. Gurita besar itu juga naik ke udara. Dia juga mengikutinya untuk menonton pertunjukan. Di bawah laut iblis, ada retakan besar yang membentuk ngarai di dasar laut. Pada saat ini, sekelompok orang mendarat di ngarai. Aura orang-orang ini sangat mengerikan. Mereka berasal dari klan setan laut. Sang patriar klan binatang laut iblis juga mengerutkan kening saat dia merasakan aura di sekelilingnya. Saat berikutnya, dia berkata, aura yang mengerikan sekali. Para tetua di sekitarnya juga mengangguk. Benar saja, aura ini terlalu mengerikan. Namun, mereka menjadi bersemangat karena ada kekuatan misterius dan primordial di dalamnya. Jelas sekali, ini adalah tempat yang luar biasa. Jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka mungkin memiliki kekayaan yang menantang surga. Memikirkan hal ini, mereka semua tertawa bangga. Baiklah, ayo masuk. Orang-orang ini menarik nafas dalam-dalam dan memasuki ngarai di bawah. Tidak lama setelah mereka pergi, dua sosok lagi turun dari langit. Lin Suan menatap ngarai di depannya dan berkata, apakah ini tempatnya? Dari balik lengan bajunya, suara gadis kecil itu terdengar. Benar, ini tempatnya. Gurita itu melambaikan tentakelnya dan merasakan kekuatan di sekitarnya. Katanya, melaporkan kepada Tuan Muda, tampaknya orang-orang klan setan laut telah masuk. Pergi. Lin Suan berjalan maju. Kata gurita besar itu, informasi di dalamnya sangat mengerikan. Tuan Muda, berhati-hatilah. Lin Suan berkata, tidak masalah. Pedang ki yang mengerikan muncul dari tubuhnya dan menebas ke depan. Dengan pedang, dia membuka jalan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ngarai itu sangat dalam. Tidak seorang pun tahu kemana arahnya, seolah-olah mengarah ke neraka. Pada saat ini, wajah orang-orang klan setan laut menjadi sangat jelek. Sebab ketika mereka turun di tengah jalan, mereka diserang. Itu adalah serangan yang tidak dapat dijelaskan. Tempat ini sangat mengerikan. Ada ki iblis hitam dan darah iblis yang mengerikan. Satu tetes saja sudah cukup untuk menembus banyak ahli mereka. Banyak orang meninggal, dan beberapa orang terluka. Pada saat ini, mereka menghadapi musuh besar. Mundur, mundur cepat. Mereka tahu mereka datang ke tempat yang tepat, tetapi mereka terlalu ceroboh. Mereka tidak menyangka tempat ini begitu mengerikan. Setelah meninggalkan beberapa mayat, yang lainnya mundur dengan luka-luka. Mereka terbang ke udara, ingin keluar lebih dulu. Kemudian, mereka mempersiapkan diri dengan baik dan menjelajah lagi. Kecepatan orang-orang ini mundur sangat cepat. Namun, tiba-tiba mereka berhenti. Siapa ini? Beraninya kau menghalangi jalan kami? Enyah. Seorang tetua meraung dan menghantamkan telapak tangannya ke arah sembilan langit. Tiba-tiba seluruh kehampaan itu hancur. Tetua ini juga merupakan leluhur ilahi. Dia sangat kuat. Namun, dalam menghadapi serangan yang mengerikan itu, sosok di depannya menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu menyatu dan langsung membelah si tua menjadi dua bagian. Darah mengotori langit. Orang-orang di sekitarnya terkesiap, dan pupil mata patriar klan setan laut menyusut tajam. Siapa ini? Mereka sangat takut sekarang karena ngarai bawah laut ini sangat aneh. Sekarang setelah kekuatan misterius itu muncul, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Sambil meraung, mereka mendongak. Namun, tak lama kemudian, mereka tercengang. Seekor gurita dan seorang pemuda. Mereka menghela nafas lega. Kemudian, wajah mereka berubah muram, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dua semut biasa berani bersaing dengan mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Awalnya mereka mengira itu adalah penjaga kuno di ngarai ini. Sekarang tampaknya tidak demikian. Patriar klansetan laut melambaikan tangannya, dan para pembangkit tenaga listrik klansetan laut bergegas mendekat dan mengepung linsuan dan gurita raksasa. Begitu mereka tiba, mereka mencibir. Wah, beraninya kau menentang klansetan laut kami. Kau mau mati. Aku akan beritahu kau apa itu penyesalan. Patriar klansetan laut meraung. Patriar klansetan laut juga mendengus dingin. Aku akan membiarkanmu jatuh ke neraka tingkat ke-18. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Benar saja, mereka mendominasi. Gurita raksasa itu juga marah. Orang-orang ini benar-benar terlalu sombong. Linsuan juga mencibir. Klansetan laut tidak perlu ada lagi. Berlututlah, dan aku akan membunuhmu dengan cepat. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari klansetan laut tertawa. Wah, kamu pikir kamu siapa? Kau ingin menantang seluruh klan kami sendirian? Tahukah kau seberapa kuat klansetan laut kita. Para tetua itu mencibir. Linsuan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia menembakkan puluhan pedangki, yang berubah menjadi naga raksasa dan terbang ke segala arah. Disertai suara gemuruh, lebih dari selusin tetua langsung tertusuk. Mereka jatuh dari langit, dan tubuh mereka berubah menjadi kabut darah. Tawa orang-orang di sekitar terhenti, dan senyum di wajah semua orang membeku. Mata mereka terbelalak. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka menjadi ganas. Sialan, apa yang terjadi? Lebih dari selusin pembangkit listrik hancur dalam sekejap. Bagaimana anak ini melakukannya? Raja Iblis, dia Raja Iblis. Murid Patriar klan setan laut juga menyusut. Siapa kamu? Dia sama sekali tidak percaya bahwa pihak lainnya adalah seorang pemuda. Ini pasti monster tua yang menakutkan. Terima kasih.